Dan ingat jamaah, keturunan Nabi atau orang-orang di zaman kita ini, yang mengaku dia sebagai keturunan Nabi, gak ada yang nasabnya sampai kepada Nabi. Satupun. Karena anak-anak Nabi, anak-anak Nabi yang hidup berapa? Perempuan semuanya. Anak-anak Nabi yang hidup itu semuanya perempuan. Jadi gak ada yang nasabnya itu sampai kepada Nabi gitu loh. Iya kan? Ibrahim meninggal. Abdullah meninggal. Qasim meninggal. Iya kan? Tinggallah empat perempuan. Ruqayyah. Umukulusun Zainab dengan Fatimah. Iya kan? Tinggal empat perempuan. Yang laki-laki semuanya meninggal sebelum masa? Balik. Jadi nasabnya sampainya kemana? Maka nasab mereka itu gak sampai kepada Nabi. Cuman sampai kepada Ali ibn Abi Talib r.a. Iya. Walaupun garis keturunannya iya. Ada keturunan Nabi. Tapi dari sisi anak perempuan. Sedangkan nasab dalam bahasa Arab atau nasab dalam agama Islam itu dikenal dari jalur laki-laki ya. Jalur bapak. Jadi nasab orang-orang yang mereka mengaku para kekasih-kekasih Allah. Haba'ibun wahhabibun. Para Haba'ibun dan para Habib. Itu nasab mereka gak ada yang sampai memang kepada Nabi. Dari jalur nasab laki-laki ya. Artinya mereka nasab mereka sampai kepada Nabi iya tapi dari jalur anak perempuan. Bukan dari jalur anak perempuan. Bukan dari jalur anak laki-laki. Maka berarti nasab mereka itu hanya sampai kepada Ali ibn Abi Talib r.a. Menantu Rasulullah s.a.w. Tapi jama'askan rahimahni wa rahimahkamullah. Terkadang sebagian orang mereka terlalu mendewakan keturunan Nabi. Dan mereka tidak melihat kepada keyakinan mereka tersebut. Terlalu fanatik. Wah ini keturunan Nabi ni. Wah ini Habib ni. Wah ini para Haba'ib ni. Mereka adalah orang yang salih. Waliullah. Wali-wali Allah. Awliyaullah. Sedangkan mereka tidak mengenal Allah. Sedangkan mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah s.w.t. Dan sebagainya. Ya Allah. Katanya Nabi hadir dalam majlis mereka. Kemudian ketika dia melihat Nabi hadir matanya melotot. Dan kemudian dia melihat kepada kehadiran Nabi s.a.w. Katanya. Mungkin gak kira-kira Nabi itu hadir dalam majlis bid'ah. Mungkin. Ya Allah. Kasihan kita umat-umat ini. Akhir-akhir zaman. Kita adalah menjadi umat yang banyak dibohongi oleh orang-orang. Ya walaupun orang seperti kita ini pun. Bagi mereka. Kita ini juga dikatakan sebagai pembohong gitu loh. Kasihan itu orang. Para pengikut orang-orang berjinggot. Wahabi. Mereka semuanya dibohongi. Kata mereka juga gitu loh. Kita mengatakan seperti itu. Mereka juga mengatakan hal-hal yang sama. Tapi jemaah sekali. Semuanya bisa dibuktikan di hadapan Allah. Kala besok.